Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama pingli Halo teman-teman jumpa lagi bersama pingli kali ini pingli akan membahas tentang simulasi ya simulasi tes CPNS jadi nanti ada berbagai macam bentuk ya mulai dari deret angka deret bilangan deret huruf terus ada soal cerita dihitung cepat dan penarikan kesimpulan Oke langsung ke soal nomor satu h i m l n p o q s r nah disini kalau kita bisa mengamati ya kalau kita amati sebenarnya hurufnya ini urut coba kita urutkan dulu mulai dari h h i h i kok gini tuh nulisnya h i j k l m n o p q r s nah kita urutkan dari belakang harusnya kan r s tetapi disini dituliskan s r berarti dibalik ya kemudian ki tetap oke ki setelah ki itu harusnya op disini nulisnya po kebalikan berarti dibalik ini tetap dibalik tetap setelah LM setelah LM apa k berarti disini k ini kebalikannya i j berarti ji ya oke berarti jawabannya adalah j k c soal berikutnya nomor 2 4 2 1 5 4 4 6 6 7 7 dan dua bilangan yang ditanya coba disini saya tulis dulu ya saya tulis lagi ya 4 2 1 terus 5 4 4 6 6 7 7 nah disini kita mengamati gimana kita cari polanya coba ini loncat loncat berapa ini mulai dari 4 loncat kelima oke 4 loncat kelima loncat 2 ya berarti 5 jadi 6 6 jadi 7 oke berarti 6 jadi 7 terus ini 2 2 bilangan yang ditanya ya lalu lalu kita kalau sudah kita tahu polanya loncat 2 berarti ini kita nulisnya dari belakang kita carinya dari belakang loncat 2 6 terus 4 terus 2 2 4 6 berarti disini berapa 8 harusnya oke oke kita 8 terus ini berarti 7 7 terus 4 terus 1 1 jadi 4 itu plus 3 4 jadi 7 itu plus 3 juga berarti 7 tambah 3 jadinya 10 jawabannya 8 dan 10 c nomor 3 nomor 3 jika x sama dengan akar 72 dikurangi akar 78 dan y sama dengan 1 per 74 dikurangi 1 per 76 maka pernyataan yang benar adalah nah disini teman-teman jangan terburu-buru untuk menghitung ya jangan terburu-buru untuk menghitung kita cukup mengamati aja x nah akar 72 dengan akar 78 ini besar yang mana ini kecil ini besar ya tentunya ya akar 72 itu lebih kecil daripada akar 78 kecil dikurangi besarkan hasilnya jelas negatif negatif berapa kak tidak penting itu yang penting hasilnya negatif nah sekarang kita cari yang y nah disini kan berupa pecahan 1 per 74 dikurangi dengan 1 per 76 disini saya berikan contoh misalkan 1 per 2 dengan 1 per 3 itu besar mana oh ternyata besar 1 per 2 ini besar ini kecil kenapa kok seperti itu jika pecahan penyebutnya itu angkanya semakin besar maka nilai dari pecahan itu semakin kecil jadi kesimpulannya besar dikurangi kecil sama dengan positif sudah pasti itu gak mungkin negatif ya nah kalau sudah ketemu seperti ini kan bisa teman-teman tarik sendiri kesimpulannya berarti kan x kurang dari y jawabannya adalah b soal keempat berapakah 6 per 7 dari 87,5 persen nah yang ditanyakan itu 6 per 7 kali 87,5 persen nah disini 87,5 persen itu diubah diubah jadi berapa nah jadikan bentuk pecahan 875 dibagi 1000 nah untuk soal CPNS ya itu sudah pasti sudah dipastikan bisa dicoret ya teman-teman jadi jangan khawatir untuk mencoret 7 dengan 875 itu kalau kita coret 125 nah baru kita kalikan 125 dengan 6 kalikan aja dapetnya berapa ini 750 750 dibagi dengan 1000 hasilnya adalah 0,75 jawabannya adalah C jadi usahakan jadikan bentuk pecahan biasa dulu agar bisa dicoret-coret jika diketahui akar dari 72 akar 72, akar 70 dan seterusnya sama dengan 2 pangkat X dikali 3 pangkat Y maka nilai dari X dan Y adalah nah di video saya sebelumnya itu sudah ada pembahasan seperti ini ya kita pakai trik aja kita pakai endeping triknya kalau dipingli itu namanya endeping ya oke endepingnya bagaimana kita ambil aja angkanya ini kita tulis ya 2 pangkat X dikali 3 pangkat Y sama dengan 72 nah 72 ini kita ubah jadi bilangan pokok 2 dengan 3 kita ubah jadi berapa 2 pangkat X dikali 3 pangkat Y sama dengan kita ubah jadi 8 dan 9 8 kali 9 kan 72 nah sedangkan 8 itu 2 pangkat 3 sedangkan 9 3 pangkat 2 jadi kita mengacunya itu bilangan pokoknya 2 dengan 3 nah itu teman-teman lihat sendiri X-nya ketemunya berapa ya ini X-nya 3 Y-nya 2 kan ketemu jadi kita lihat pangkatnya ya dan yang ditanyakan oh udah cuma itu tok jawabannya adalah B selanjutnya nomor 6 jika P bintang Ki sama dengan P dikurangi Ki kwadrat maka nilai dari 2 bintang 3 bintang 5 bintang 1 adalah maaf ya disini saya mengerjakannya sedikit cepat ya memang butuh kecepatan kalau ketemu soal seperti ini kita mengerjakan dari yang paling dalam dulu 5 bintang 1 itu artinya P-nya 5 Ki-nya 1 ya kita tulis dulu yang mulai dari belakang 5 bintang 1 berarti kan 5 dikurangi 1 kwadrat berapa ini 5 dikurangi 1 kwadrat 4 berarti ini kita ganti dengan 4 berarti kan ketemu 3 bintang 4 3 bintang 4 kita hitung lagi sesuai dengan persamaannya berarti 3 dikurangi 4 kwadrat 3 dikurangi 16 negatif 13 berarti nanti kita ketemu disini 2 bintang negatif 13 nah kalau kita masukkan ke rumusnya 2 dikurangi negatif 13 kwadrat jadinya 2 dikurangi 169 sama dengan negatif 167 jawabannya adalah B ya jika terlalu cepat bisa di slow motion kalau tidak slow motion ya putar ulang sekali lagi ya selanjutnya nomor 7 jika 1000 sama dengan 3 dan 1520 sama dengan 1 maka nilai dari 1997 adalah nah ini sebenarnya soal yang menjengkelkan ya tapi sebenarnya soal ini mudah kalau kita tahu maksudnya nah kadang soal itu yang yang bisa mengerjakan itu hanya si pembuat soal dan Gusti Allah aja ya tapi disini insya Allah bisa 1000 nah 1000 ini sama dengan 3 itu maksudnya apa 0 nya 3 jadi 1000 ini 0 nya 3 nah terus 1520 sama dengan 1 karena 0 nya 1 berarti maka 1997 karena tidak ada 0 nya berarti jawabannya 0 E nomor 8 sebuah toko sepatu memberikan diskon berturut-turut yaitu sebesar 20% dan 20% maka diskon totalnya adalah yang ditanyakan adalah diskon total atau penurunannya diskon totalnya kita harus cari dulu harga totalnya nah harga totalnya didapat dari mana kita dapat diskon 20% ya kemarin cara cepatnya bagaimana lihat video Pingli sebelumnya tentang harga jual harga beli kita itu punya berapa punya 100% nah jika mendapatkan diskon 20% berarti kan kita tinggal 80% ya kan dan dikalikan dengan ternyata dapat diskon 20% lagi berarti kan 80% gitu bisa memahami ya pokoknya kita itu punya 100% kalau dapat diskon berarti kan dikurangi gitu aja nah sekarang teman-teman jangan menghitung apa adanya yang dihitung hanya angkanya saja ini ya angka yang ya selain 0 lah ya 8 x 8 64% langsung 64% gitu jadinya 64% nah sekarang ini adalah harga totalnya 64% yang ditanyakan itu adalah penurunannya kita kan punya 100% berarti 100% dikurangi 64% berapa 36% jawabannya adalah B dalam suatu kandang terdapat perbandingan jumlah kambing dan kucing berturut-turut adalah 3 banding 7 sedangkan jumlah 9 kucing sama dengan 4 kali jumlah kelinci berapakah perbandingan jumlah kambing dan kelinci oke kita tulis dulu perbandingannya kambing itu saya misalkan B B banding kucingnya itu apa ya C gitu aja ya B banding C sama dengan berapa itu 3 banding 7 oke kemudian 9 kucing berarti 9K eh 9C maaf 9C sama dengan 4 kali kelinci 4K gitu nah kita ubah jadi bentuk perbandingan berarti C banding K sama dengan 4 banding 9 nah bentuknya kan seperti ini nah disini huruf yang sama huruf apa oh ternyata itu huruf C ini loh huruf C ini kan yang sama huruf C dan huruf C disini disusun di tengah kita pakai The Pink cek cepatnya ya yang yang sama ini ditaruh di tengah C nya ini 7 berarti 7 terus 3 nah terus disini C nya 4 taruh bawahnya 4 banding 9 kita kalikan deh 3 kali 4 berapa 12 kemudian 7 kali 4 28 kemudian 7 kali 9 berapa ini 63 nah sedangkan yang ditanyakan adalah kambing dengan kelinci berarti tinggal kita bandingkan aja 12 banding 63 kalau kita sederhanakan kita bagi 3 4 banding 21 jawabannya adalah D mudah banget kan jadi susunannya ya yang sama hurufnya ditaruh di tengah gitu ya biar nanti tinggal kalikan aja langsung soal berikutnya sebuah truk berangkat menuju kota S pada pukul 8 10 menit dengan kecepatan 40 km per jam oke sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama pada pukul 8 40 dengan kecepatan 60 km per jam jika rute keduanya sama dan tidak ada yang berhenti maka pada pukul berapakah sedan menyalip oke ini tentang susul menyusul ya susul menyusul nah disini kita punya triknya kita pakai deping ya depingnya bagaimana depingnya yang ditanyakan itu adalah waktu waktu sama dengan V V awal V 0 dikalikan dengan delta T delta itu maksudnya selisih ya dibagi dengan delta V jadi ini rumus cepatnya ini depingnya ini jadi kita langsung masuk ketemu itu saja saya ulang sekali lagi silahkan teman-teman untuk cadat ya V 0 itu adalah kecepatan awal siapa yang berangkat lebih dulu nah kan gitu terus delta T delta T itu adalah selisih waktu kemudian delta V itu adalah selisih kecepatan kalau susul menyusul itu yang ditanya yang dihitung itu nanti selisihnya siapa yang berangkat awal truk truk kecepatannya berapa 40 tulis saja 40 kali dengan delta T delta T selisih waktunya berangkat pukul 8.10 terus yang sedannya itu berangkat pukul 8.40 berarti selisihnya itu 30 menit kalau 30 menit ini sama halnya dengan setengah jam kita jadikan jam soalnya satuannya kecepatannya itu kilometer per jam kali setengah dibagi dengan delta V delta V itu tadi selisih kecepatannya 40 dengan 60 selisih kecepatannya berapa 20 kita coret aja yang bisa kita coret sudah pasti bisa coret lah 40 dengan 20 ini dapatnya 2 2 coret dengan 2 dapatnya berapa 1 berarti disini 1 jam berarti mulai dari 8 40 tambah 1 jam berarti 9 40 jawabannya adalah C mudah banget dan cepat sekali nomor selanjutnya nomor 11 berapakah banyaknya bilangan positif yang memenuhi persyaratan terdiri atas 3 dan 2 angka kurang dari 300 yang dapat disusun dari angka 0 1 2 3 4 5 dan tiap bilangan boleh mengandung angka yang sama oke berarti disini kita pakai yang 2 2 bilangan dulu ya 2 bilangan dulu 2 bilangan itu artinya kurang dari 100 kurang dari 100 ya nah yang bisa kita masukkan dalam puluhan berapa aja ada berapa kecuali 0 ya ada 1 2 3 4 5 ada 91 2 3 4 5 kan kecuali 0 berarti ada 5 kemungkinan nah kemudian setelah 5 kemungkinan ini karena boleh berulang ada berapa bilangan ini ada 6 mulai dari 0 sampai 5 kan ada 6 kita tulis aja 6 berarti berapa 30 nah sekarang kita cari yang 3 bilangan sekarang kita sediakan 3 kolom ya nah 3 kolom ini kurang dari 300 kurang dari 300 itu yang bisa kita jadikan ratusan bilangannya kan cuma 1 dan 2 saja berarti ini ada 2 kemungkinan nah gitu 2 bilangan yang bisa kita masukkan karena boleh mengandung angka yang sama berarti 6 kali 6 kita kalikan berapa ini 2 plus 6 72 kemudian kita jumlakan 30 dengan 72 102 jawabannya adalah C raya menabung uang 1 juta dibang dengan bunga 10% per tahun berapakan nilai bunga tabungan raya 3 tahun kemudian nah disini kalau yang biasa ngutang di bank tentunya bisa ya enggak lah kita punya berapa persen kita punya 100% kalau dapat bunga 10% berarti plus 10% jadinya berapa 110% nah 110% ini berarti kan 1,1 kita pakai trik aja kita deping nah depingnya apa pakai segitiga pascal 1,1,1 1,2,1 1,3,3,1 1,4,6,4,1 dan seterusnya karena disini 3 tahun berarti nanti barisan ketiga ini 1 ini 2 ini 3 oh berarti yang kita pakai itu nanti nih 1,3,3,1 karena awalnya 1 juta yaudah berarti kalikan 1 gitu aja 1,3,3,1 kali 1 kan tetap kita cari pada opsi 1,3,3,1 oke jawabannya adalah A gitu ya teman-teman disini jangan sampai terjebak biasanya teman-teman itu mengira itu bunga tunggal bunga tunggal itu jawabannya nanti B ya kalau bunga tunggal ini kalau bunga bank itu bunga majemuk ya bunga dibungakan lagi gitu jadi hati-hati teman-teman ya soal berikutnya nomor 13 sejumlah wanita akan melakukan audisi untuk seleksi mispilih ke Jakarta oke setelah 1 jam 2 per 5 dari mereka telah selesai di audisi oke 2 per 5 nya telah selesai di audisi kita kita baca soal sambil hitung ya 2 per 5 telah selesai berarti 1 dikurangi 2 per 5 dapatnya 3 per 5 oke 3 per 5 dari aslinya kita misalkan X berarti 3 per 5 X oke setelah 1 jam ini berarti sisanya setelah 1 jam kemudian 2 per 3 sisanya berarti 2 per 3 nya dari ini 2 per 3 dari sisanya X gitu selesai melakukan audisi kita hitung dulu ini berapa ini kita corat berarti 2 per 5 X oke selesai audisi jika yang belum audisi ternyata 60 orang lagi berarti sisa sisa 60 orang maka jumlah peserta tersebut adalah tinggal kita kurangkan aja awalnya kan tadi ini berarti kan 3 per 5 dikurangi 2 per 5 X sama dengan 60 berarti ini 3 dikurangi 2 1 1 kurang berarti 1 per 5 ya berarti X per 5 sama dengan 60 kita kalikan X nya sama dengan 300 jawabannya adalah B maaf ya terlalu cepat soalnya kita butuh waktu yang cepat jadi pingli kerahkan trik cepatnya soal berikutnya nomor 14 A dapat mengecat sebuah gedung sendirian dalam waktu 16 hari B dapat mengecat gedung sendirian dalam waktu 12 hari jika mereka dibantu oleh C maka dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari saja berapa waktu yang dibutuhkan untuk C mengecat gedung tersebut sendirian nah A nya ini berapa A nya itu 16 kemudian B nya itu 12 kalau dibantu dengan C mereka dibantu dengan C artinya kan mereka bekerja bersama-sama A tambah B tambah C sama dengan 4 hari kan gitu kan nah tapi disini penghitungannya terbalik ya A ditambah B ditambah C sama dengan 1 per 4 pokoknya kalau kita menghitung waktu kita balik aja hitungannya A nya berapa A nya itu 1 per 16 ditambah dengan 1 per 12 ditambah C sama dengan 1 per 4 pindah ruas C sama dengan 1 per 4 dikurangi 1 per 16 dikurangi 1 per 12 nah kemudian kita apakan kita samakan penyebutnya KPK dari 4 16 12 berapa 48 48 dibagi 4 12 dikurangi 3 dikurangi 4 oke 12 dikurangi 7 dapetnya 5 per 48 nah disini jangan lupa untuk dibalik maka C nya adalah 48 per 5 kalau kita sederhanakan 9 6 hari jawabannya C gitu ya teman-teman ingat kalau menghitung berhubungan dengan waktu menghitungnya kebalikannya jadi 1 per gitu soal berikutnya jika manusia mengetahui ajalnya maka senantiasa akan berbuat baik pernyataan yang sama artinya adalah nah jika ketemu jika teman-teman ketemu soal jika maka teman-teman misalkan dulu manusia mengetahui ajalnya ini kita misalkan P jika P maka senantiasa akan berbuat baik berarti Ki nah kita sudah punya ini jika P maka Ki oke pernyataan yang ekvivalen pernyataan yang ekvivalen nah pernyataan yang ekvivalen itu yang bagaimana yang setara yang setara itu gini nilainya sama cuma beda saja bentuknya P maka Ki tolong teman-teman catat ya ekvivalen dengan ada dua bentuk bentuk yang pertama negasi Ki maka negasi P ini namanya kontra kontraposisi kontraposisi jadi negasi Ki maka negasi P nah bentuk yang kedua negasi P atau Ki negasi P atau Ki jadi teman-teman nanti di opsi tinggal cari dua bentuk ini yang pertama kita cari kontraposisi dulu negasi Ki awalnya ya negasi Ki berarti lawannya Ki nanti kemungkinan jika tidak berbuat baik nah gitu jika manusia tidak mengetahui ajal mengetahui ajal ini kan P jelas ini salah soalnya ini tidak harusnya negasi Ki jika manusia jarang berbuat baik oke berbuat baik itu tadi Ki jarang oke jarang itu lawan dari senantiasa ya jarang betul negasi Ki maka ia tidak mengetahui ajal oke ini tidak jawabannya adalah B jadi itu sudah jelas negasi negasi Ki maka negasi P jelas kontraposisi ya nah kalau jawabannya itu tidak ada kontraposisi tidak ada adanya itu yang ini yang bawah coba kita susun ya negasi P negasi P itu manusia mengetahui ajalnya berarti manusia tidak mengetahui ajalnya manusia tidak mengetahui ajal ajalnya ya maksudnya atau nah atau ia berbuat baik iya berbuat baik nah Ki nya kan tetap ini Ki nya kan berbuat baik gitu jadi kalau tidak ada yang kontraposisi teman-teman cari yang satunya oke soal berikutnya nomor 16 banyak petani di Semarang yang menanam jagung Pak Amir seorang petani di Semarang kesimpulan dari premis tersebut adalah nah kalau kita menemukan soal seperti ini biasanya kita coret saja yang sama ya petani di Semarang ini juga sama petani di Semarang berarti kesimpulannya apa Pak Amir menanam menanam jagung apa benar salah ya hati-hati disini biasanya itu teman-teman belajarnya seperti ini yang saya gini lalu yang tersisa apa Pak Amir menanam jagung teman-teman cari sendiri jawabannya ini pada salah teman-teman melupakan disini ada kata-kata banyak banyak ini kan artinya tidak semua tidak semua tidak semua tapi cenderung ke yang lebih banyak intinya pokoknya sebagian besar banyak itu kan artinya tidak semuanya ada kan yang tidak menanam jagung beda lagi kalau semua petani di Semarang menanam jagung semua nah itu coret-coret saja ya berarti kesimpulannya apa apakah Pak Tani menanam jagung salah Pak Pak Amir tidak menanam jagung juga belum tentu nah gitu juga belum tentu nah Pak Amir mungkin menanam jagung ya ini yang paling tepat mungkin selain menanam jagung oh salah Pak Amir hanya menanam jagung saja kok bisa tahu nah ini Pak Amir mungkin menanam jagung oke nomor berikutnya nomor 17 jika Paul Walker meninggal dunia maka pemeran utama film The Fast and The Furious akan diganti pernyataan tersebut sama artinya dengan oke ini pernyataan yang setara ya jika teman-teman tadi belum mencatat silahkan diputar lagi soal nomor berapa tadi saya lupa ya pernyataannya jika P Paul Walker meninggal dunia berarti ini P maka Ki nya itu pemeran utama diganti oke Ki nya itu kita berarti kita cari kontraposisi dulu kontraposisi yang masih jika maka ya kita baca yang B jika Paul Walker meninggal dunia oh jelas salah jelas salah soalnya harusnya tidak diganti pemerannya jika pemerannya tidak diganti jika Paul Walker tidak meninggal dunia salah juga oke yang A Paul Walker berarti kita cari nanti yang ini ya negasi P atau Ki kita carinya yang ini Paul Walker tidak meninggal dunia oke berarti P ini kan meninggal dunia kalau negasi P berarti tidak meninggal dunia dan salah jelas soalnya disini atau oke lanjut yang D sekarang Paul Walker tidak meninggal dunia oke tidak meninggal dunia negasi P atau oke pemeran utama akan diganti pemeran utama akan diganti oke jawabannya yang jelas adalah D nomor 18 ketika ayah dan ibu Budi menikah masing-masing telah mempunyai seorang anak sekarang Budi lahir persis setelah setahun perkawinan tersebut dan memiliki empat saudara maka maka apa ini yang A Budi memiliki dua orang adik kandung disini ada keterangan yang memperkuatnya ini sekarang Budi lahir Budi lahir persis setahun pernikahan persis setahun pernikahan berarti kan baru satu tahun pernikahan kemungkinan besar baru satu anak baru Budi saja nah ini punya dua orang adik kandung jelas salah ini berarti kan setelah Budi ada dua anak lagi berarti enggak Budi merupakan anak tertua dalam keluarga tersebut salah anak tertua bukan terus Budi tidak memiliki saudara tiri Budi punya saudara tiri yaitu dua orang ya soalnya sudah membawa satu orang satu orang terus ini salah Budi memiliki empat orang adik salah dua orang saja salah apalagi empat Budi merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua oke jawabannya adalah E gitu sebenarnya ya sedikit rancur disini empat orang saudara ini kan baru satu tahun berarti kesimpulannya tiga orang saudara harusnya tiga orang tapi enggak apa-apa yang paling tepat adalah Budi merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua anak pertama dari perkawinan yang kedua selain anak-anak yang dibawa tadi oke soal berikutnya nomor terakhir carilah lanjutan gambar berikut ini oke nomor satu dulu ya nanti ini cuma dua soal tadi komplit 20 soal yang pertama gambarnya seperti ini coba kita amati apa yang bisa kita temukan oke ini yang mencolok itu disini tanda hitamnya ini tanda hitamnya seperti surikan ini tanda hitamnya pertama disini terus dia berubah dari sini terus ke bawah ke kiri berarti dia naik ke atas lagi disini harusnya di bagian atas ini kita cari ya yang bagian sini berarti bagian atas kembali lagi seperti awal jawabannya ini soalnya sudah tidak ada jawabannya jelas B soal nomor 2 sekarang nomor 20 ini kita mati apa ini namanya oh tidak ada ini bonus berarti ya bonus oke lah demikian penjelasan dari Pingli pembahasan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20 maaf jika penjelasannya terlalu cepat ya mohon dimaafkan jika belum paham silahkan diputar ulang videonya atau di download tidak apa-apa atau chat langsung ke Pingli oke ya jangan lupa untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian oke semangat terus untuk tes CPNS terima kasih Terima kasih telah menonton!